Halo Jebretim Ada sesuatu yang lagi rame nih Lu harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lu semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Aku lanjutin tadi abang udah bahas Thierry Bacanya Thierry Henry Thierry Ongri Ongri Laper dia ya? Hangri Dia suka marah-marah Oh itu angry Jadi dong yang indah Thierry Ongri Ini harus berakhir Jebretim Tapi dia kayaknya emang sangat dicintai Semuanya pada suka sama dia Bisa terlihat ini dari saat perayaan Ya meskipun dia gagal Mereka memang udah berjuang sekeras mungkin sih ya Jadi memang pemain ini Kelihatan banget cinta sama dia Nah kalau ngomongin gagal Ini ada MU juga yang belum bisa menambah Koleh si piala Community Shield menjadi 22 Karena Siti yang justru raih piala tersebut Nah walaupun masih jauh Tapi Siti cuma 7 piala Jadi VCNU harus tetap berbangga bang? Wow sebuah angka yang sangat cocok logi ya Karena disini hanya 2 tim yang juara Community Shield Yang kemudian jadi juara ya Di Premier League ya Nanti bisa dikuatin sama Virzi Dalam 13 tahun terakhir Hanya ada 1 klub yang mampu menjuara Liga Inggris Setelah menjadi juara Community Shield Manchester City Musim 2018-2019 Jadi kita akan bahas apa nih Kenapa Koci bilang MU efektif? Oke kalau begitu inilah MU efektif Iya Sebelumnya kita kasih tau dulu Inilah waktunya MU TV Selamat bergabung semuanya Baik yang suka maupun yang benci sama MU Siapa namanya tuh kok gue ingetnya Abrar ya Siapa bang? Ibnu sudah berekspresi yang luar biasa Ketika Garnaco mencetak gol Tapi siapa yang sangka Oscar Bob berhasil memberikan asis kepada Bernardo Silva Out of nowhere dengan heading satu sama Dan kemudian akhirnya Kicep semuanya yang lagi nonton bareng-bareng ya Ibnu, Mardel Dan temen-temen kafenya itu Apa yang mau lu ucapkan? Lu temen-temen nonton? Gua nonton Solid ya menurut MU juga? Gua kerja Gini Kalau lu ingin menilai tim Itu kan lu harus lihat sebelumnya seperti apa Iya Iya kan? Nah kita tau MU tahun lalu seperti apa Oh ini yang tarik ke tahun lalunya Iya Nah kalau enggak bahan-bandingan lu apa? Maksud gue precision kan lumayan lu bilang Oh iya Precision lumayan Yang lumayan itu kan bukan menang kalah Yang lumayan adalah game plan Bisa gak mereka menjalankan Kemarin Bahwa mereka bisa melawan City Walaupun City dengan 4 pemain muda Mereka bisa melawan Berapa peluang sih? Dalam 90 menit berapa shot Yang dilakukan City on target Iya One Hanya satu yang terjadi gua Kenapa? Yaitu dia big chances Yang satu Gua gak bisa salahkan City juga Karena Pep ingin nyimpen Menurunkan 4 pemain muda Ake gak main Kevin De Bruyne gak main Benado Silva baru menit 80 Ya ada Oscar Bok, Rico Lewis Buketti sama yang satu lagi Lu gak bisa ngandangin pemain-pemain itu Walaupun pemain-pemain itu Terutama di 20 menit pertama Mendapatkan peluang Sampai kena tiang Shooting tinggi Tapi mereka create peluang lah Tapi itu kan hanya beberapa momentum Selama 90 Ya harusnya MU bisa menang Dan MU pun Peluangnya lebih banyak Daripada Peluang matangnya Itu lebih banyak MU Ya ada Rashford Cuma ya sekali lagi Kalau lu gak efektif Terjalan sampai adu penalti Adu penalti itu kan untung-untungan Siapa yang unggul Siapa yang gak Tapi Ini gak begitu penting Kalau gua bilang Lebih penting sekarang Untuk MU Apakah permainan lu lebih bagus Apakah pemain lu Bisa menjalankan Dan semoga gak banyak cedera Kayak tahun lalu Ditambah The League sama Mazrawi Udah dateng Si Riksay ntar lagi Fit Match fitness Yang ngomongnya apa Zirik Z Zirik Z Zirik Z Bukan Zirik Z Zirik Z Ya kan tulisannya Salah Zirik Z Tulisannya Tulisannya Z Dari mana sih Kan Z E R K Z E E Belakangnya Belakangnya Z E E Kan Kok Z dari mana Ya orang kan Kalau bahasa Inggris Z Enggak orang ini Bukan Inggris Dan semua orang bilang Persis kayak lu Bilang Z C C Gua ngerti Enggak ngerti C nya itu Dari nya itu Dimana Jadinya Zirik Z Z Z Z Itulah yang kita harus Mengajarkan Yang di Inggris Yang bahasa Inggris Cuman orang yang nama Inggris Dan itu segelintir Pemain bola Lebih banyak non inggris Daripada inggris Tapi di kita Semua harus di inggriskan Itu yang selalu Gue kritik Susah banget Itu juga Gue apa Hidup lagi pusing-pusing Nama juga susah Tapi ya itu Artinya kita harus bisa Pelafalannya kan Iya dong Makanya Mulai sekarang Belajar juga loh Bahasa Hungaria Slovenia Itu yang benar At least mendekati Yang gue maksud Jangan semua di inggriskan Yang gue kesel Sama kan gue bilang juga Karena jadi komentator tuh Kenapa sih kita selalu Mengagungkan Yang istilah inggris ya Inggris betul Gitu loh Ketika di Indonesia kan Artinya sama Tapi dibilang Katro banget Padahal hatinya sama bos Iya Iya benar Oke balik lagi ke situ Kalau dengan itu delete masuk Pokoknya Belanda lah sekarang Mas Roy Minimal belakang lebih solid Dan minggu lalu lagi Tahun lalu Musima lalu kelihatan Belakang itu bapuk Sehingga kebobolan banyak Kalau mereka bisa Mensolidkan belakang minimal Kedepannya tinggal dipoles lagi Untuk Makanya Zirik Zai datang Ya kan Garnaco Amadiyalo yang Tahun lalu 5 match terakhir main Kalau gak salah Sudah kelihatan dia bisa bersaing Garnaco kayaknya Udah harus bisa Rashford Lumayan gak jelek Tinggal Sancho ini Yang masih bapuk nih Sancho gak tau Gimana ini Kenapa Masih dikasih Kasih Mero masih Minimal ada pilihan Karena di pramusi Mason Mount main Bagus sebagai box to box Jadi ada dipilih antara Mason Mount main Atau Kasih Mero Kalau si Hoilu Namanya Zirik 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 Bruno Kalau gak digeser ke belakang Bisa ke sayap Nah tahun ini Kalau gak ada 11-12 pemain cedera beruntun Pilihan Erik Tenang lebih banyak Dan di pramusi Menunjukkan bahwa Pemain-pemain muda Bisa menjalankan perannya Dan itu jauh lebih penting Dibanding musim lalu Itulah kenapa Gue bilang Sekarang jauh lebih efektif Tapi Apa yang ini sih bang Sebenernya yang pengen gue tau Si Delik itu Kenapa di Bayern Maksud gue Dia kan Kilangan tempat Ke Erik Dyer Sebenernya gak Kilangan tempat Gini Dan di Euro Dia juga gak bisa starter kan Kita tau semua bahwa Lead Pemain Itu tergantung selera pelatih Oke Kalau lu gak main Belum tentu lu jelek Tapi gak cocok Dengan selera pelatihnya aja Bukan berdasarkan data coach Gak masih selera dong Enggak Enggak Kan pasti dikasih Diat data Gak data-data doang Kalau lu data Semua orang Pandit komputer Bisa ngelatih dong Iya tapi Pertimbangannya bukan cuma selera Tapi juga pada saat minggu itu Siapa yang paling fit Siapa yang paling latihan Paling oke Lebih ke selera Selera Semua pemain Punya kekurangan kelebihan Kekurangan Kalau lu liat Kim Min Jae Sering bikin blunder Akhir-akhirnya Minum dulu kok Cukup ntar gue Nah ini menarik juga nih Karena gue liat bahwa Selera udah berkurang Bener Tapi mungkin karena itu tadi Beda selera Beda selera dengan pelatih Jadi kalau kita bicara Bagus atau jelek Itu kan overall Ya kan Setiap pemain punya Kekurangan dan kelebihan Contoh Mungkin delih Tidak secepat Kim Min Jae Mungkin Kim Min Jae Lebih Bagus Apa namanya Motong Tapi delih mungkin Lebih bagus dengan bola atas Hal-hal kecil itu Yang menuntukan Pelatih Cuma yang main Jadi bukan bagus Atau jelek Apakah delih harus keluar Enggak Delih itu gak harus pergi Dianya yang mau pergi Dia bilang sama genya Gue hanya mau ke MU Titik Tapi dijualnya murah itu sih Yang jadi pertanyaan 50 juta Tapi dicicil 3 kali kan Mau kan Ya Still 50 juta Tapi itu buat klub kan Iya ya Iya gak ada ini lagi buat Still 50 juta Nah Di belakang Sekarang ada Eric Dair Yang di bawah Si siapa namanya Nagesman main terus Kan sekarang ada pelatih baru Belum tentu main juga Si Dair Jadi sekarang bisa dibilang Dair bagus atau enggak Kan tergantung kembali lagi Ke selera pelatih Dispersikan ancuran-ancuran Feeling gue di bawah Gue gak yakin juga Ini si Dair akan main Di bawah Kompani Tapi delih itu gak perlu keluar Bahkan fansnya gak mau Dia keluar juga 60 ribu tanda tangan Kumpulan bau untuk Lothar Matius bilang Bayan goblok Kalau jual delih Tapi si Si CEO nya siapa namanya Sauber atau Saber Nah itulah Dia yang mau jual Kembali lagi ke selera Pasti dia punya Itung-itungan yang kita gak tau Kalau delih dibilang Gagal sih Gue bilang gak Tapi Agak stuck Iya Nah kayak di Belanda Dia sebenernya timber itu Yang harusnya main Kalau dia gak cedera Tapi bahkan Steven De Vrij Lebih dipercaya Yang diinter cadangan Nah ini kasusnya sama Steven De Vrij kok bisa Jadi starter Padahal dia cadangan terus Sementara delih Karena dia cedera kan Ini kembali lagi Ke selera Pelatih Nah si TNA kelihat Ada peluang nih Kalau Mas Rawi Memang mau digeser Makanya harganya murah Mas Rawi Mas Rawi yang gue kenal Di Ayaks Kembali lagi bandingannya Kalau dibanding Dalot sama AWB Ya jauh Mas Rawi Bener-bener jauh Dibanding Dalot lah AWB dijual Tapi AWB gue suka One on one ya AWB one on one bagus Defense Defense Nerangnya Nah Going forward Going forward lebih bagus Dalot Tapi kan gak bisa digabung Gak bisa digabung Oke Mas Rawi Defense bagus Attacking bagus Pas di Ayaks Pas di Ayaks Kita gak tau kan disini Kita gak tau disini Saya ke Anthony Ketemu lagi sama Anthony lagi Exactly Nah Ini juga salah satu Kenapa alasan Mas Rawi Diatang satu murah Kedua dia bisa Main bareng sama Anthony Sama Anthony Karena terbukti kan Udah terbukti Dia bisa main bareng Mungkin Bisa mengangkat Anthony Karena Anthony kan aset Dibeli 100 juta Sayang kalau Kalau dia pun gak jadi starter Main lebih bagus Minimal kalau dijual Nilainya bisa Naik lah Dia ada banyak pilihan Dan Delik Kalau beli Delik Untuk gue sih Ya sangat masuk akal Belakang lu Maguire Lindelof Farhan Cabut Ya pasti Delik lebih bagus lah Dibanding Martinez Siapa yang kira-kira bakal digeser Kalau semua fit Martinez sama Delik yang main Kemarin Martinez di belak kiri Gak bagus gue bilang mainnya Mending Luksu Luksu cedera mulu Malaysia 2 tahun cedera Gak pernah fit-fit Berarti Delik menurut lu Bakal pemain utama ya Ya Apalagi Kalau semua fit Semua normal Dan ini kan dia bukan Baru ini Dibidik gitu Ini kan udah beberapa tahun nih Mending United ngeliatin dia Udah mantau nih Sama kayak Frankie De Jong Kurang lebih Timeline-nya Emang udah dipantau scout lama Dan akhirnya Tenha Seorang pelatih yang pernah kerja Sama sama dia Dia pasti tau Plus minusnya Dan yang pasti jelas Lebih bagus dari yang ada sekarang Ke Johnny Evans Tapi walaupun kita To be fair ke Johnny Evans Emang bagus sih Emang pemain ketiga kan Dia dengan keadaan Yang memaksa dia main Dan kakek-kakek juga Tapi kalau Main United perlu bertahan dalam Itu Evans bagus Ya sebagai super sub lah Kasarnya begitu Terus apa Jadi ini apa maksudnya ya Ketika Belanda sendiri Menurut gue pemain belakangnya Gak bagus ya Tapi ada Van Dijk di Liverpool Ada Ake di City Ada The Late di Manchester United Kenapa jadi laku Di Liga Inggris Lu pemain belakang Timber Yang pemain belakang Belanda Gak bagus ya Gua Kan lu doang Gua Ya lu berdasarkan apa Ya permainan kemarin Enggak ada permainan Gak bagusnya dimana Hanya karena The Fry Di menit terakhir Lawan Inggris Si Watson bisa cetak gol Emang mereka kebobolan berapa Bukan Kan jangan patokannya Jangan kebobolan berapa Lu bilang defense gak bagus Emang gak rapi coach Rentan Siapa bilang Lawan Polandia juga rentan Lawan yang Pokoknya Kita tuh gak merasa secure lah Kan ada yang back tuh Kita tau banget bahwa Wah aman nih Kalau aman nih Kita kemarin Gua rasa cuman Satu dua pertanyaan Mau main sempet Ngaur Abis dikritik Van Dyck abis itu bagus mainnya Iya tapi gue sempet juga Goyang kan Oh iya awal-awal Itu mudik karena Posisi Van Dyck yang terlalu kebelakang Disuruh lebih main Sejajar Setelah dia lakukan itu Dan dari dulu kan Belanda terkenalnya Tengah depannya kan Keeper sama pemain belakang Emang gak terlalu Gak terlalu Tapi kalau liat Sekarang ada Van Dyck Ake The League Bahkan Timber Ntar balik Dreamfree sama si Frimpong Ya cukup bagus Kalau gue bilang Berarti ini bakal Menambah kekuatan United Kehadiran Pastilah Bukan ayang flop Kayak Anthony Enggak Cuman mereka harus Kalau gue bilang Kurang pemain kreatif Penggantinya Ericsson Ericsson gue bilang Udah lah Iya Tapi ya enggak Cuman kita lihat banget ya Di community show itu kemarin Si anak-anak kan bener-bener Jadi ngambil resiko Itu yang seperti dia bilang Iya Nah ini pentingnya Masa kalau lu ngoper pendek Ke Maguire ya Resiko dia double artinya Kalau The League Dia tahu bagaimana Cara ngolah bola Bagaimana cara Di first phase of Ngeluarin bola Dari pertahanan itu Lu lihat nanti Liverpool Akan mainnya sama Apa gaya mainnya Keepernya akan lebih ke depan Lu perhatiin deh Ya nanti Kita akan bahas juga Liverpoolnya ya Karena slot juga Lumayan juga Jadi diomongin orang kan But anyway Berarti kalau kita balik lagi Sebentar ke Community Shield tadi Apakah Memang Hasil Membuat Mengatakan kemarin City lebih bagus Dan juga yang kedua adalah Enggak City gak lebih bagus City menang bukan berarti lebih bagus Dan yang kedua Apakah United tetap perlu Mainin reaktif kan Karena dia kan nunggu dulu kemarin Tapi akhirnya dapat peluang yang lebih bagus Dia tidak berani Ngambil duluan Inisiatif Sebenarnya tergantung lawannya kan Oke Sekarang berapa tim yang bisa Melampaui Bol posisinya City Manchester City Kan gak banyak Jadi pendekatan lu Menurut lu kemarin tuh bener Udah bener Kayak PLFE Kayak PLFE Iya Lawan City Lawan Arseng Mungkin masih bisa Ketemu tim lain United akan pegang bola Dan itu malah jadi Akan banyak juga Tim-tim lain Begitu kan Untuk hadapin City kan Dan itu PRnya City juga tuh Betul Untung dia masih Sering main kan Sering menang lawan City Main kurang parkir bisa apa Oke Lu juga sepakat ya Iya Tergantung Karena kita lihat nih Main United udah mulai lebih nemuin nih Ketika menghadapi City ya At least ya Mereka berani nyerang platform bertahannya City Tiga back di tengah itu Kalau dalam Mereka lagi build up Mereka bertahannya City lagi build up Main United bertahannya lebih narrow Lebih ke tengah Tapi mereka berani menekan tinggi Mereka memaksa City bermain lebar Tapi selama di tengah ini aman Mereka Membuktikan bahwa Ya mereka bisa nih Meng-counter City Cuman kita lihat nih kan City bukan City yang udah ada Rodri Bukan ada City yang udah pemain-pemain lain Bener Mekati O'Reilly Sebagus apapun mereka Dan gue lihat mereka sepanjang promosim Bagus sih Oscar Bob sih paling bagus Oscar Bob bagus emang Oscar Bob udah fix Udah gak usah diomongin lagi Dia penyebab Si Guardiola rela nih Jual Palmer Walaupun sebagus apapun Dia lihat Palmer Tapi yang dua yang lagi upcoming ini Mekati O'Reilly ini Dia mereka bisa switching posisi di tengah Enggak Satu sebagai number six Number eight Number six Number eight Bisa tukar-tukar Dan berapa dari mereka kan main juga nih Lalu Garuda select nih Tiga tahun lalu Gue inget deh Mereka nama-nama ini main ya Garuda select Jadi mereka udah Kita nyampe udah tahap itu Bahwa pemain-pemain Dari akademi mereka Akan terus Datang terus Mau siapapun nanti keluar Mau Oscar Bob nanti kabarnya Akan keluar Kalaupun dia keluar Nanti udah ada Pasti udah ada penerusnya lagi Dan ya bukti bahwa Siti Dari sejak akademi Itu tadi Mereka udah punya Cara berpikir Cara bermain Yang udah ditanam ke kepala mereka Jadi begitu mereka main Ke tim utama Udah tau sistemnya seperti yang Udah tinggal nerusin Harusnya begitu Mekati sama Orally Lu inget lawan Garuda select Tapi gue lupa Siapa nama Garuda select ya Makanya Lu ngapalin pemain luar doang Iya Pemain Indonesia lu ngapalin dong Maksudnya cuman ngapalin pemain Siti nya doang Kurang nasionalis Anda Siap Saya kontak dulu deh pelatihnya Ini gak udah sebelasnya doang Ada saweran abang Sebentar ya Kita ke Nesa dulu nih Udah ada saweran abang Oh udah ada Ada yang nyawer 5 Singapura dolar Tapi gak bilang apa-apa Cuman nyawer aja Terima kasih Ratu Durotun Nafisah Thank you Selanjutnya dari Raditya Budi Dia nyawer 8 dolar Australia Selamat malam DPI Semoga sehat selalu Coach Apakah sudah ada kabar Orang dalem Tentang jersey timnas Untuk FIFA Match Di September Thank you Gue gak ada kabar Gue gak tau Tapi memang sadat Sempat Whatsapp gue Sebelum gue ke Eropa Sebelum gue nonton Euro Gue bilang Gue harus ke Eropa Jadi Tapi setelah gue pulang Sampai sekarang Belum ada kabar Dan rencananya gue mau tanya Karena banyak netizen Udah tanya Bahkan ada yang mau Vita gue ancam Gue laporin ya Sekali lagi Dibilang Dia bilang Coach lu Janjian orang dalem Yang dibayar ya Bahwa gak ada itu Lu asal ngomong gitu Terus Gue ancam kan Gue bilang Lu sekali lagi gue laporin Baru bilang Enggak Coach Karena gak ada kabar Lu pikir gue yang punya Ersbo apa Kan jelas Gue bukan orang PSSI Gue hanya menyampaikan Iya kan Kalau dari mereka Ya gue bilang September janjinya Ya kita tunggu aja Jadi Selama gak ada kabar Masa gue harus nguber terus Jadi informasinya Untuk September Jersinya tetap sama Tapi ada Special edition Iya Itu yang ada yang gue denger juga Itu third jersey Atau fourth jersey Tapi yang jelas Yang putih sama yang merah Tetap sama sampai tahun ini Katanya tahun depan ya Tahun depan lah Rencananya Akan diganti Yang lu waktu itu Omrolin sama dia Itu informasi terkini Karena Sekarang kan di Kita juga jadi Afiliate TikTok Untuk Ersbo Jadi kita dapet informasi Tentang itu Poinnya adalah Selama tahun ini Masih tetap sama Tapi akan ada Special jersey Gue kan gak bisa sampaikan Kalau gue gak denger langsung Dari sadar Karena pas lo Berangkat ke Eropa Gue ketemu Sama dia Jadi gue Mungkin bisa nambahin Informasinya Kira-kira seperti itu Jadi Itu yang Informasi terkininya Mungkin juga ini Menjawab Keresahannya si Virsi Karena Virsi juga Sempat ketemu Dia nunjukkan Desainnya Karena Virsi kan Juga salah satu Jadi artinya Gue gak dibayar Atau siapa-siapa Karena ketemu juga Dengan Virsi Kita semua Ada yang dibayar Yang dibayar itu MC-nya Waktu acara Gue diundang aja Kagak Waduh Kalau itu sih Lu para Lu sadat Lu Justin gak diajak Yang lu ajak Malah siapa sih Virsi kan juga Salah satu Yang protes di Twitter Jadi sabar ya Virsi Enggak Sebabnya kan udah jelas Kalau yang gue protes Kan bukan Karena espo Tapi Kalau DRX aman Nah ini menarik Kalau DRX Harus ada Subjektif Oh iya Direksi tau Oke desain bagus Tapi tetap ada kekurangan Kayaknya Yaudah nanti kita bahas itu Silahkan Nessa Oke dari Kalau Fiori 50 ribu rupiah Wow Nessa makin menjadi Lanjutkan Nessa Makin pinter juga Ih kamu juga makin baik Nyawer terus Dia lagi tuh Iya nih Makanya kan dibilang baik Nyawer lagi Dari kalau Fiori 50 ribu rupiah lagi Gimana Kochi Onana tonting penalty Ini perlu dibahas Ya sih Kochi Tapi Perlulah Perlulah Ini apa sih Ini bagian strategi Dari keeper Oke Keeper itu kan Biasanya Berdiri doang Gue masih inget Gue gak tau lu Nonton atau enggak Karena usia kita kan cukup jauh Gue pernah nonton Bruce Grobelar Liverpool Liverpool Itu berdiri Kayak orang loyo gitu Spaghetti Iya Goyang-goyang Itu pun dia Dia sudah berapa puluh tahun lalu 30-40 tahun lalu Dan gue nonton Gue masih inget banget Ini juga strategi Dari keeper Jadi keeper itu kan Biasanya gak punya strategi Nah sekarang Dia berusaha Untuk melakukan hal-hal Kayak begini Agar konsentrasi pemain Tapi so far kan gak berhasil Dan gue gak masalah Maksud gue kayak Abby kan Emang udah dibuka Udah di larang Kalau yang terlalu Tapi itu berhasil sering kan Jadi Kedepannya akan banyak keeper Berusaha Tapi ini Kapan akan berhasil Karena begitu dia Loncat kesini Eh bolanya kesini Ini bukan pertama kalinya kan Karena kalau kita inget Kepa itu juga Kepa lawan Van Dijk Van Dijk juga nembak Ke tiang deket kan Tapi dia gak gini-gini amat Firzi Gak yang gak Karena itu final Piala Liga Ya itu kan Cuman Saiwar aja Biasa itu Gak apa-apa Jadi kocak aja Soalnya penonton United Juga kayaknya gemes ya Ngeliat yang kayak gitu Tapi yaudah Itu part of strategi ya Yang sah-sah aja gitu Untuk melakukan itu Dia kan harus berusaha Berhasil atau enggak Yang penting dia udah usaha Soalnya sebelumnya Dia bilang bahwa Di musim ini Gue akan mengambil Resiko yang jauh lebih Berani Daripada sebelumnya Tapi akhirnya Ini salah satunya Salah satunya dari Penalti itu ya Oke